Aksi teror kerap dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di berbagai wilayah di Papua. Dalam aksi serangannya, KKB sering mengeluarkan propaganda, salah satunya adalah fitnah terhadap pasukan TNI dan Polri. Bahkan belakangan KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, kembali berkelian. Diberitakan pada selasa 11 April 2023, KKB diketahui melakukan intimidasi kepada masyarakat sibil sekitar. Mereka mengganggu dengan cara mengusir dan mengancam para perempuan di sana agar tak berjualan di pasar wilayah Kabupaten Intanjaya, Papua Tengah. Kemudian pada Rabu 12 April 2023, KKB juga mengusir warga di kampung Mambak Sugapa, Intanjaya. Hal ini agar mereka mengosongkan kampungnya dengan alasan akan berperang dengan aparat keamanan TNI dan Polri. Dua kejadian itu merupakan bagian kecil dari banyaknya aksi teror KKB di wilayah Intanjaya. Diberitakan dalam menjalankan aksinya, KKB kerap memutarbalikan fakta dengan memanfaatkan media sosial maupun media masa untuk menyebar propaganda seolah-olah pelakunya adalah TNI dan Polri. Hal ini berdasarkan keterangan dari Kapendam 17 atau Cendrawasi, Kolonel Kav Herman. Pada Jumat 14 April 2023, ia mengatakan KKB kerap menggunakan cara licik dengan memutarbalikan fakta ketika melakukan aksi terornya terhadap masyarakat. Herman pun meminta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh KKB. Apalagi KKB ia katakan kerap menyebarkan hoax. Herman mengatakan TNI Polri ini hadir untuk melindungi masyarakat. Sebagai informasi menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak akibat kekerasan terkait pemberontakan di Papua. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan operasi keamanan sebenarnya tidak tepat untuk dilanjutkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!